Musik Keterlibatan anak muda dalam mengawal pemerintahan desa itu harus seperti apa sih? Sangat berusaha, karena pemuda itu ujung tombak. Selama ini pemuda itu terkesan dinupakan. Jadi padahal mereka itu satu kekuatan yang bisa dihimpun menjadi amunisi buat desa. Sehingga desa ini bisa bangkit, bisa bergerak. Harapan kita pemuda itu bisa bergeran di depan. Saya mencoba melibatkan mereka untuk semua kegiatan. Baik perencanaan maupun pelaksanaan nantinya. Kemudian untuk karang taruna sendiri dan bundet. Semuanya diisi dengan jajaran orang muda. Tujuannya apa? Karena orang muda itu pikirannya konstruktif. Mereka ide-idenya cemerlang, kemudian energi yang masih bagus. Desa tinggal memfasilitasi, itu oke. Saya coba memberdayakan salah satunya karang taruna untuk mengurusi sampah yang ada di sini yang menjadi persoalan. Jadi menurut saya fungsinya pemuda itu ya akan dikasih ruang di desa. Mereka punya semangat greget untuk ayo bareng-bareng kita membangun desa. Ada nggak sih Pak tips untuk menarik anak muda untuk mau terlibat dalam proses pembangunan desa? Pasti ada. Saya tekankan kepada teman-teman. Saya mencoba komitmen saya tidak berjanji apapun kepada teman-teman muda. Tapi saya mencoba transparansi anggaran ke depan. Karena biasanya yang sudah-sudah itu pemuda mengkritisi banyakkan tentang anggaran. Mereka ingin tahu anggaran di desa itu digunakan untuk apa, berapa yang masuk ke desa. Saya coba untuk memberikan ruang untuk mereka bisa mengakses itu. Baik di mana saja mereka bisa akses. Website desa juga ada. Metros desa juga ada. Di situ segala macam kegiatan tentang desa, kemudian apa yang ada di desa, saya masukkan di situ. Nah dari situ mereka mulai tertarik. Jadi pemuda mulai tertarik, pemuda mulai greget. Awalnya itu sih, cuma itu. Kemudian kita gendut-gendut rasa mereka dilibatkan, diajak bicara. Apa sih yang menjadi keinginan pemuda? Apa sih yang mereka inginkan di desa? Sehingga apa yang mereka inginkan kita bisa akomodir. Itu salah satu bukti. Jadi dengan bukti itu mereka akhirnya ayo bareng-bareng sekarang semakin banyak. Teman-teman muda yang dulu mungkin beda hati, beda pilihan, sekarang jadi satu. Di desa itu banyak komunitas anak muda. Komunitas itu kita lebur jadi satu di Karang Taruna tanpa mereka meninggalkan bajunya mereka. Tapi mereka enjoy asik dan bisa berjalan. Terima kasih telah menonton!